Ya hodam, ya hodam, ya hodam Kalo kena 2017 pada bilang, oh jangan sombong Belom aja lu kena 2018, 19, 20, nyampe sekarang Ngomongnya kayak gitu terus Mana nih Pompela Dukun, gue mau disantet Mana, gue mau diguna-guna Mana, mana Jangan ngomong doang dong, jangan panik-panikan gitu Kalo gak bisa ngebuktiin ilmunya Jangan panik Udah diem aja, daripada gue bongkar Daripada panik-panik kayak gitu, gue bongkar Gue ejek-ejek terus nih santet dan guna-guna Mengejutkan Pesulap merah tantang minta disantet dan diguna-guna Mengaku sudah 8 tahun menunggu Sebelum kita mulai Silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Marcel Radival atau pesulap merah Mengaku siap disantet dan diguna-guna Pesulap merah sudah menunggu hingga 8 tahun lamanya untuk disantet Mau dong saya disantet Sejak tahun 2016 saya nungguin Sekarang sudah tahun 2023 Ucap pesulap merah Melalui video yang tersebar di media sosial hello Kamis 13 April 2023 Menurut pesulap merah Pada tahun 2016 lalu Dia pernah disumpahi banyak orang supaya kena santet dan diguna-guna Sehingga pesulap merah bisa merasakan bagaimana rasanya disantet dan diguna-guna Kemudian tahun 2017 Saya dikatain pula awas jangan sombong Belum aja lu kena santet dan guna-guna Lanjutnya Video pernyataan pesulap merah yang menunggu untuk disantet dan diguna-guna ini Diunggah oleh akun adwidiaa di media sosial hello Mana nih pembela dukun Masa saya nunggu terus 8 tahun Mana dukun santet Mana tanyanya Pesulap merah juga meminta kepada para dukun santet Supaya tidak omong doang Kemudian pesulap merah menilai bahwa para dukun santet ini ternyata panik dengan tantangan darinya Jangan panik-panik gitu dong Jangan karena gak bisa ngebuktiin ilmunya Jadi panik gitu Katanya lagi Pesulap merah lantas menyarankan kepada para dukun santet Supaya diam saja Daripada dibongkar seluruh kebohongan para dukun santet tersebut Gue bongkar dan gue ejek-ejek terus Dukun santet Dukun guna-guna Sumpah Bener Kalau lu gak bisa buktiin Lanjutnya Pesulap merah juga menyebut bahwa para dukun santet dan guna-guna tidak mempunyai agama Padahal Ajaran agama sudah jelas-jelas diajarkan Tentang rasionalitas dan fakta-fakta tentang bumi serta dunia Eh malah milih dukun Benar-benar sumpah Sumpah agama ditinggalin Malah percaya dukun Padahal dukun itu isinya trik semua Tutupnya Ritual pengobatan idadayak diparodikan Tak terduga Begini responnya Sosok wanita yang tengah viral ibu idadayak Menanggapi ringan ketika ada sekelompok emak-emak memparodikan caranya memberi pengobatan alternatif Ada sebuah video Yang berisi sejumlah emak-emak sedang membuat adegan parodi Untuk gaya pengobatan yang dilakukan ibu idadayak Ada seorang emak-emak Lengkap mengenakan seolah-olah sebagai pakaian tradisional suku dayak Kalimantan Lalu emak-emak ini bergaya mirip ibu idadayak saat mengobati pasiennya Sambil menari-nari Lalu mengoleskan cairan warna merah dari dalam botol yang seolah seperti minyak bintang Di dalam adegan itu Si emak-emak mengobati sejumlah emak-emak lain yang terlihat menderita tulang bengkok dengan gaya ibu idadayak Sebagaimana yang sering dilakukan ibu idadayak kepada para pasiennya Terlihat sejumlah emak-emak lain juga diobati dengan cara yang sama Melihat seperti itu Ibu idadayak hanya bisa tersenyum ringan Ia mengatakan Kalau yang dilakukan emak-emak itu hanya candaan Untuk menghibur itu tidak ada masalah Ya nggak apa-apa Itu kan candaan Untuk iburan Nggak apa-apa Tutur ibu idadayak Dalam sebuah program wawancara kanal youtube Arjuna Ganteng Ibu idadayak menjadi narasumber dalam acara youtube tersebut Ia mengenakan kaos warna merah dan topi di kepalanya Ibu idadayak Tidak mempermasalahkan video sekelompok emak-emak Yang tengah memparodikan gerakan atau ritual pengobatan wanita dari suku Dayak Pasir Kalimantan Timur tersebut Ibu idadayak berpikir positif Bahwa yang dilakukan oleh sekelompok emak-emak itu hanya candaan dan hiburan Mungkin karena terinspirasi oleh sosok dirinya Yang kebetulan memang sedang viral Dan mendapat perhatian luas masyarakat Kalau tujuannya menghibur nggak apa-apa Mudah-mudahan bukan untuk mengejek atau mengolok-olok Kalau itu nggak baik Tutur ibu idadayak Sosok ibu idadayak memang sangat fenomenal Mendapat perhatian luas masyarakat Karena menggelar pengobatan alternatif masal dan gratis Kemana pergi dan membuka pengobatan Selalu didatangi ribuan orang warga Mereka rela antri dengan berbagai keluhan penyakit Untuk diobati oleh ibu idadayak Terlihat misalnya saat di Depok Jawa Barat Ribuan orang datang ada yang sakit setruk Patah tulang atau tulang patah dengan sejumlah keluhan lainnya Saking fenomenalnya Sejumlah orang penting juga menyempatkan Meminta jasa pengobatan alternatif ibu idadayak Di antaranya guru Soekarno Putra Putra sulung presiden pertama Indonesia Soekarno Dari ibu negara Fatmawati Berujung duka, detik-detik idadayak dan pesulap merah Adu kekuatan di depan ketua suku dayak Perseteruan antara pesulap merah Dengan warga dayak Kalimantan Timur Kaltim Semakin memanas Berita terbaru Menyebutkan pasukan Panglima Dayak Sudah tiba di Jakarta Untuk menghadapi pesulap merah Buntut dari kritikan Marcel Radival Atau lebih dikenal pesulap merah Terhadap pengobatan Yang membuat ribuan warga asli Kal Timur Merang Khususnya pasukan Panglima Merah Dayak Yang secara langsung menemui pesulap merah Untuk meminta klarifikasi Atas singgungan yang menyatakan tantangan untuk bertemu Dan beradu ilmu kesaktian Dengan orang asli dayak Dikutip dari Kanal Youtube Video Informasi Selasa Tanggal 11 April tahun 2023 Tantangan pesulap merah tersebut Langsung dijawab salah satu pasukan merah dayak Bahkan Menurut penuturan pria yang diketahui bernama Eda Steven Menyatakan dirinya saat ini sudah tiba di Jakarta Dan tinggal menunggu jadwal dari pesulap merah Kapan bisa untuk ditemui Selamat malam Marcel Pesulap Merah Kami sudah di Jakarta Menunggu telpon dari Anda Dan di mana kita jumpa Ucap pria yang mengenakan pakaian khas suku dayak Kaltim Dalam unggahan video tersebut Diketahui Ribuan pasukan merah dayak berbondong-bondong dari Kalimantan Timur Ingin menjumpai pesulap merah Di antaranya Sudah terlihat berada di dalam pesawat Untuk terbang ke Jakarta Terima kasih telah menonton!